Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada Terima kasih sudah kembali lagi di channel MNH Englerfish Hobinya keluhiran mancing itu Oke untuk video kali ini Saya mau coba berbagi tips buat teman-teman semuanya Untuk ini ya Untuk upload di forum komunitas di youtube Berupa gambar yang bisa bergerak Nah seperti ini Saya akan berbagi tips dengan kalian Cara membuatnya ya bro Seperti yang pernah saya buat Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke kita langsung saja untuk cara dan prakteknya Gimana ya bro Kita lanjut Jangan lupa tetap pantau terus ya bro Oke kita kembali ke menu utama Jadi buat teman-teman yang belum download Kalian harus sediakan dulu Giftmaker Sama kain master Karena Aplikasi ini yang akan kalian gunakan Jadi kalau kalian belum download Giftmaker di playstore Kalian cari aja di playstore Namanya giftmaker Gambarnya yang kayak gini Berhubung saya sudah buka Sudah download Jadi saya tidak perlu download lagi Nah Untuk pertama kali Kita bikin dulu Di menu kain master Seperti biasa Jadi untuk yang digunakan Yaitu Satu banding satu Kalau yang lain sih bisa Cuma agak susah Karena nanti akan ke crop lagi Jadi kita pakai Satu banding satu dulu Untuk ambil video Yang akan kita jadikan Gambar bergerak Di kolom komunitas Youtube kita Oke kita pilih aja dulu Video mana yang sekiranya Akan dijadikan Gambar bergerak Oke kita akan Pilih Video ini Yang nantinya akan kita jadikan Sebagai Gambar bergerak ya Ini sementara kan masih video Jadi kita ambil Durasi antara Satu sampai Lima detik aja Oke Kemudian kita Buat cropping Biar Apa Videonya itu full Disini Jadi biar tidak ada Jadah antara Hitamnya Kita ada disitu Kita buat Duru cropping Seperti ini Buat teman-teman Yang biasa Main di Kain master Pasti sudah Havel Oke bro Kita ke Spot selanjutnya Lima detik Aja Kalau kepanjang Dia tidak bisa Oke bro Kita ke Spot selanjutnya Oke Habis itu Kita Export dulu Terserah mau pilih Yang mana Karena nanti Di aplikasi Giftmaker itu Kita compress lagi Sudah selesai Terus kita masuk ke Aplikasi Giftmaker Nah untuk Upload di Di kolom Komunitas Itu Maksimal 16MB Jadi kalian harus Pas lah Ukurannya Size nya itu Di bawah dari 16MB Di atas dari itu Tidak bisa Ke upload Oke Disini ada beberapa File menu Jadi kalian Pilih menu Video Gift Yang ini Kemudian kita Pilih Yang Video Tadi Kita buat Dikain Master Oke Setelah Selesai Kita pilih Selesai Yang fungsinya Video Maker ini Itu Merubah File video Ke file Gift Oke setelah itu Selesai Kalau file Gift itu Tidak ada suaranya Bro Nah disini Ada beberapa menu Tapi saya jarang Pakai Ini untuk Menyesuaikan Kalau misalnya Gambarnya 16 banding 9 Nah kalian bisa Sesuaikan disini Kecepatan pun Bisa Ini semakin Kesini Dia agak lambat Kesini Normal Dia Seperti itu Bro Nah kalau kesini Kecepat lagi Oke Saya buat Yang agak cepat Setelah itu Selesai Kemudian kita Export ke File Gift Untuk ukuran Saya pakai Media Lebih tinggi Juga Oke Kita langsung Aja Oke Setelah Selesai Kita Proses Nah disini Kalian harus Perhatikan Bro Disini Ada Judul Terus Di bawahnya Ada ukuran File 23,97 MB Disini Kita Kita Sudah Bisa Upload Ke Kolom Komunitas Jadi Kalian Harus Compress Terlebih Dahulu Ya Bro Kita Klik Compress Kemudian Kurangi Resolusinya Sedikit Aja Kurangi Kualitasnya Sampai Dia 16 MB Lebih kurang lagi Lebih kurang lagi Lebih Tidak Apa Pro Setelah Itu Kita Klik Oke Oke Ukuran Sudah 8,56 MB Oke Kita keluar Sudah Dikompress Jadi 8 MB Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Youtube Kita Pro Nah Setelah Masuk Ke Youtube Kita Kemudian Kita Klik Tambah Buat Postingan Ambil Gambar Klik Yang Tadi Kita Buat Ke GIF Tunggu Tunggu Sebentar Dia Akan Mempersiapkan Dulu Masih Loading Nah Setelah Selesai Baru Kita Buat Terserah Kalian Mau Bikin Judul Apa Disitu Saya Berangkat Masih Oke Setelah Itu Kita Posting Tunggu Beberapa Saat Nanti Kita Cek Hasilnya Seperti Apa Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Buat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Buat Subscribe Ya Bro Dan Tutup Dukung Channel Ini Agar Tambah Berkembang Lagi Dan Saya Pun Jadi Semangat Buat Nyari Konten Lain Oke Kita Cek Lagi Ke Kolom Komunitas Kita Coba Cek Apakah Berhasil Oh Berhasil Jadi Jadi Seperti Itu Untuk Cara Pembuatan Gambar GIF Di Kolom Komunitas Agar Gambar Kita Bisa Bergerak Oke Kita Kasih Like Terima Kasih Dan Untuk Video Yang Lainnya Akan Saya Kasih Tips Juga Buat Teman Teman Semuanya Foto Agar Bisa Bergerak Seperti Yang Saya Buat Disini Nah Seperti Ini Ditunggu Videonya Ya bro Akan Saya Kasih Buat Teman Teman Semuanya Oke Mungkin Itu Aja Tips Dari Saya Yang Singkat Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Jangan Lupa Buat Subscribe Like Dan Comment Serta Share Ke Sosial Media Kalian Punya Terima Kasih Selamat Malam Selamat Beristirahat Salam Dari Saya Salam Keloyuran Mancing Salam Satu Coran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai